Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal Tengker Minyak muncul pada akhir abad ke-19 ketika penemuan dan eksplorasi minyak mulai menjadi solusi transportasi yang paling ekonomis dan dapat diandalkan untuk bisnis bernilai miliaran dolar. Kapal Tengker Minyak Dalam menjadi komponen penting dalam rantai pasokan energi global. Dengan cadangan dan fasilitas penyimpanan yang terpusat di beberapa negara dan kilang, serta konsumen yang tersebar di seluruh dunia, Kapal Tengker Minyak memainkan peran penting dalam memunis bagian besar kebutuhan energi dunia. Tengker Minyak adalah mesin raksasa dan teknologi mutakir yang dirancang untuk mengangkut minyak mentah dan produk minyak yang sudah diolah ke seluruh dunia. Umumnya, segmen kapal Tengker dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama adalah kapal Tengker minyak mentah yang berukuran sangat besar. Kapal ini biasa mengangkut minyak mentah dari negara-negara di mana minyak diekstraksi ke negara di mana minyak tersebut diolah menjadi produk jari. Kapal-kapal ini biasanya memiliki kapasitas pengangkutan sekitar 350 ribu ton minyak mentah dalam satu pengiriman. Di sisi lain, ada kapal Tengker produk memiliki kapasitas angkut yang lebih kecil, biasanya mencapai hingga 35 ribu ton. Mereka khusus digunakan untuk mengangkut produk-produk petroleum seperti diesel, bahan bakar minyak, minyak pelumas, dan bensin dari kilang ke pelabuhan. Meskipun minyak memiliki peran penting dalam pasar energi global, namun minyak tentu juga dianggap sebagai bahan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan personil yang terlatih dan bersertifikat untuk menjalankan, memuat, dan memukar muatan kapal-kapal ini dengan aman. Bekerja di atas kapal Tengker minyak mengharuskan proses induksi dan pelatihan keselamatan yang ekstensif, agar setiap anggota kru memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan darurat dan cara merespons berdasarkan peringatan yang diberikan. Kapal-kapal Tengker Kapal-kapal Tengker didesain dengan lambung yang panjang dan datar sebagai jari khasnya. Sebagian besar dari kapal-kapal ini dilengkapi dengan 8 hingga 12 tangki dan membuat lambung ganda untuk meningkatkan keamanan kargo, serta mengurangi resiko tumpah dalam situasi tabrakan atau kejadian tak terduga lainnya. Proses pengisian kapal Tengker minyak melibatkan pertukaran informasi yang akurat antara perwakilan dari terminal pengisian dan kapten kapal. Setiap aspek yang terkait dengan rencana pengisian, kapal, dan kargo harus dikomunikasikan dan disepakati sebelum kapal berlabuh. Sebelum proses pengisian dimulai, personil harus memastikan bahwa semua lubang tangki telah ditutup secara benar dan katup gas masukkan sejajar dengan manifold. Minyak adalah substansi yang sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, mesin dan peralatan listrik lainnya seperti radio dan radar harus dimatikan, karena resiko api dapat muncul bahkan dari percikan kecil. Proses pengumpaan minyak ke dalam tangki kapal dimulai dengan sangat lambat, dan hanya satu tangki terlebih dahulu untuk menghindari timbulnya muatan statis yang berpotensi berbahaya. Setelah memastikan bahwa semua parameter termasuk ujung pangkal, suhu kargo, dan pemeriksaan keselamatan telah dikonfirmasi, kru kapal akan membuka tangki pengisian lainnya dan meminta terminal untuk meningkatkan laju pengisian sesuai dengan yang telah ditentukan. Proses pengisian ini dapat memakan waktu antara 1 hingga 10 jam untuk mengisi seluruh tangki kapal dari awal hingga selesai. Kapal tanker minyak dilengkapi dengan ruang mesin yang luas. Peralatan keamanan, pemadam kebakaran yang memadai, sistem gas dalam untuk meredam potensi pembakaran, peralatan pencucian minyak mentah untuk membersihkan tangki kargo, tangki limbah untuk penyimpanan sisa-sisa minyak, serta sistem kemudi dan navigasi cadangan jika terjadi kegagalan pada sistem utama. Untuk memastikan bahwa semua sistem tetap berjalan dengan baik, awak kapal melakukan pemeriksaan dan pelatihan secara berkala setiap harinya. Anggota awa juga menjaga kebukuran dan kesehatan dengan menggunakan fasilitas cim di kapal, dan mereka juga mendapatkan makanan yang disiapkan dengan cermat di dapur kapal. Kapal-kapal tanker juga dilengkapi dengan fasilitas ruang makan dan ruang tamu yang nyaman, seringkali dilengkapi dengan televisi dan pengutar DVD. Fasilitas ini menciptakan lingkungan yang ramah dan memungkinkan awak kapal untuk bersantai dan memberat hubungan satu sama lain. Selain itu, kapal tanker menyediakan layanan internet di atas kapal, sehingga anggota awak juga dapat tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman mereka. Pertamina Pride Adalah satu dari tiga kapal super tanker minyak terbesar kelas VLCC yang dimiliki Pertamina, dengan kapasitas 2 juta barrel sekali angkut. Tanger berukuran 301.000 deadweight tonnage dibangun di galangan kapal Jepang Marine United sejak tahun 2018 dan mulai berlayar pada 9 Februari 2021. Dua kapal lainnya dengan kapasitas angkut 2 juta barrel adalah kapal Pertamina Prime dan MTPIS Pioneer. Meskipun kapal tanker umumnya digunakan untuk tujuan komersial, mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengisian bahan bakar kapal-kapal militer. Kapal tanker yang melayani kapal-kapal militer dikenal sebagai Replenishment Oilers atau tanker pengisian. Mereka digunakan untuk mengisi kapal-kapal angkatan laut di tengah laut, memungkinkan mereka menyelesaikan misi mereka tanpa harus kembali ke pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Kapal Replenishment Kapal Replenishment adalah kapal penyuplai militer yang dirancang dengan tanggi bahan bakar dan ruang muatan untuk memasuk bahan bakar, amunisi, dan bahan kering atau personil selama pengisian berlangsung. Proses pengisian ini terjadi sambil kapal berlayar. Proses pengisian biasanya memakan waktu antara 2 hingga 10 jam tergantung pada ukuran kapal dan kapasitas pompa bahan bakar. Pengisian ini umumnya dilakukan dalam bentuk horizontal. Meskipun kapal tanker dilengkapi dengan awak yang terlatih untuk memastikan operasi yang sukses dalam kondisi laut yang tinggi, pengisian adalah operasi yang beresiko. Metode lain untuk melakukan pengisian adalah melalui teknik transfer vertikal atau vertrap. Yaitu menggunakan helikopter untuk mentransfer bahan bakar atau barang lain. Metode ini lebih cocok saat mengirimkan barang-barang yang sensitif seperti persenjataan. Namun tidaklah efisien untuk mengirimkan jumlah besar bahan bakar. Sebagai contoh, kapal induk last nimitz dapat membawa sekitar 11,3 juta liter bahan bakar aviasi yang tidak dapat diisi menggunakan helikopter. Untuk mentransfer bahan bakar ke kapal induk tersebut, kapal replenishment akan bersanding dengan kapal perang. Setelah mencocokkan kecepatan, seorang operator yang terlatih khusus akan menembakkan tali untuk menarik tali jarak dan menjalin kontak antara kedua kapal. Setelah terhubung, tanker akan memupaban bakar ke dalam tangki kapal induk. Selama operasi ini, kedua kapal harus menjaga posisi dengan menyamakan kecepatan. Kesalahan kecil dalam pengendalian kemudi di salah satu kapal dapat menyebabkan tabrakan atau putusnya tali transfer dan selang bahan bakar. Oleh karena itu, selama proses pengisian, diperlukan pemimpin kemudi yang terlatih dan berpengalaman dan awak di anjungan harus memperhatikan rute serta kecepatan kapal dengan seksama. Sebelum menggunakan bahan bakar tersebut, divisi V-4 akan mengumpulkan sampel untuk diuji di atas kapal. Baik untuk kapal perang atau pesawat yang beroperasi di kapal induk, hanya bahan bakar berkualitas tinggi yang diterima. Meskipun mungkin mudah untuk mengedalikan kapal tanker minyak saat melakukan pengisian di laut lepas, proses ini menjadi sangat menantang di perairan yang dangkal dan padat. Saat kapal mulai dekat dengan pelabuhan, mereka harus melakukan persiapan untuk mooring dan operasi loading. Sebelum itu, kapten harus menghubungi layanan lalu lintas kapal dari pelabuhan melalui perangkat komunikasi setidaknya 24 jam sebelum kedatangan kapal untuk mengkonfirmasi panggilannya dan mendapatkan layanan berting. Berting tidak akan pernah berhasil tanpa batuan Tugbot. Dibuat pertama kali tahun 1810-an, Tugbot dirancang khusus untuk operasi mooring atau berting semua jenis kapal dengan menarik atau mendorongnya menuju pelabuhan dan melalui kanal sempit. Tugbot juga diunakan dalam operasi manuver kapal-kapal tidak bermesin, platform minyak, dan tongkang. Meskipun kecil, Tugbot dapat membedakan kapal yang jauh lebih besar dan lebih berat dari mereka. Mesin menghasilkan kekuatan yang besar berkisar antara 680 hingga 3.400 tenaga kuda. Ini menghasilkan rasio daya tonasi yang luar biasa hingga 9,5 yang memungkinkan mereka untuk memindahkan kapal seribu kali lebih besar dan lebih berat. Selain itu, Tugbot juga dapat digunakan dalam situasi darurat seperti kebakaran atau kerusakan kapal untuk menarik kapal keluar dari zona bahaya dan memadamkannya. Kapal tanker sangat bergantung pada Tugbot untuk berpindah ke tempat khusus. Berting dari kapal bermuatan minyak ini memerlukan kepresisian yang absolut. Sedikit saja kesalahan dapat merusak kapal dan menyebabkan penjana lingkungan. Itulah sebabnya, setelah kapal tanker sampai di pelabuhan, ia akan berhenti dan mulai bergantung pada kekuatan luar biasa dari kapal Tugbot untuk bermanuver. Perekonomian global masih bergantung pada bahan bakar sebagai sumber utama energi. Maka kapal tanker diperlukan untuk memastikan kedua rantai pasukan internasional dan keamanan nasional berjalan lancar. Ukuran kapal-kapal ini semakin besar, menyebabkan manuvernya menjadi sangat sulit, terutama di tempat-tempat yang sembit dan pelabuhan. Untungnya, Tugbot akan selalu ada untuk memastikan berting kapal dengan aman sehingga minyak dapat terkirim ke pelanggan. Inilah akhirnya episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. Dag-Geldan terkirim. Terima kasih sudah menonton!